Pemirsa, cara unik dilakukan sejumlah ibu-ibu di Boyolali, Jawa Tengah untuk berbagi di tengah pandemi corona. Mereka mendirikan pohon sedekah berisi sayur mayur dan kebutuhan lainnya yang bisa diambil oleh warga yang kurang mampu. Inilah pohon sodako atau pohon sedekah yang didirikan oleh sejumlah ibu-ibu warga Ponco Budoyo, Pulisen Boyolali, Jawa Tengah. Pohon yang terbuat dari kayu ini dipenuhi berbagai jenis buah, sayur, dan lauk bauk yang sudah dikemas di dalam plastik. Setiap pagi, secara sekorela, ibu-ibu warga setempat meletakkan sayur di pohon ini sehingga warga yang membutuhkan dapat mengambil secara cuma-cuma. Meski gratis, namun warga hanya boleh mengambil dua jenis bungkusan. Ide kreatif ini sudah dilakukan sejak pertengahan bulan Ramadan lalu. Sayur-sayur itu pribadi. Jadi kalau sore gitu biasanya pada belanja ke pasar, pasar sayur itu. Malam itu seperti tukang sayur, mas. Diunteng-unting gitu. Jadi ada sayur, ada lombok, ada berambang, bawang, dan lain-lain. Itu diuntengi seperti tukang sayur malam itu. Ambilnya gratis, ya. Ya, cuman-cuman. Sudah berapa kali ngambil, Pak? Tiga kali. Tiga kali. Pohon sodakau ini dibuka mulai dari jam 5 hingga jam 8 pagi. Rencananya pohon ini akan tetap berdiri hingga masa pandemi COVID-19 berakhir. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan. Pagayuban petani sayuran di Purbalingga, Jawa Tengah membagikan paket sayuran gratis kepada warga terdampak corona. Sayur gratis ini diberikan sepanjang jalan yang dilewati dengan menggunakan mobil pak. Dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, para petani sayuran dari desa Kutabawa, Kejamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah, membagikan 3.000 paket sayuran gratis kepada pengguna jalan pada kamis pagi. Ratusan paket sayuran gratis dibagikan ke warga di sepanjang jalan yang dilewati. Warga pun langsung menyerbu mobil pengangkut sayuran. Bahkan sesekali mengejar mobil pembawa sayur. Mereka sudah tidak lagi mempedulikan jaga jarak aman demi bisa mendapatkan paket sayuran yang dibagikan. Bagi-bagi sayur gratis dilakukan sebagai bentuk kepedulian petani sayur kepada warga terdampak pandemi corona, terlebih menjelang lebaran seperti ini. Kita ingin berbagi karena melihat diklamat COVID-19 yang seperti ini, kami merasa terketuk. Kami merasa terketuk ingin berbagi. Bukan faktor apa-apa, tapi hanya ingin berbagi dengan kondisional yang COVID-19 seperti ini, kita kedua kalinya juga mau Hari Raya Idul Fitri dan di bulan Ramadan mungkin kita juga lebih tenang untuk berbagi. Bagi-bagi sayuran gratis rencananya akan dilakukan selama tiga kali guna meringankan beban ekonomi warga. Dengan membagikan sayuran secara gratis ke warga, para petani sayuran di desa Kutabawa berharap hasil panen akan kembali melimpah. Sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas di Tamanan Bali menyempatkan diri berbagi makanan untuk anjing liar. Mereka prihatin akan banyaknya anjing liar yang luput dari pemeliharaan. Berbekal beberapa kilo makanan anjing yang dibuat dari campuran nasi dan daging ayam, tujuh orang anggota komunitas ini menyusuri jalanan di sekitar kota Tamanan Bali. Pulau Bali merupakan salah satu tempat dengan populasi anjing terbanyak di Indonesia karena masyarakat Bali percaya memelihara anjing sebagai penjaga. Keberadaan anjing kadang luput dari pemeliharaan layak oleh pemiliknya, sehingga menjadi liar atau ketika memiliki anak namun dibuang sembarangan oleh pemiliknya. Kami sendiri dari komunitas ini melihat banyak anjing liar. Pertama itu di dekat-dekat kontraan, banyak, lumayan lah sih. Kayaknya anjingnya ada pemilik tapi gak terawat gitu dia di jalan-jalan, kurus gitu, agak-agak gudik gitu ya, basa-baliknya. Gitu sih, jadinya kita ada keinginan untuk selain berbagi juga di tengah pandemi ini. Sempat terjadi salah faham dengan warga karena mengira kegiatan membagikan makanan ini untuk mencelakakan anjing. Dari Tamanan Bali, Made Argawa, INews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1041 Hijriah tahun 2020, MNC Peduli kembali memberikan paket sembako kepada masyarakat kecil dan terdampak wabah virus corona. Bantuan sosial ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah rutin dilakukan oleh MNC Peduli selama masa pandemi COVID-19. Pandemi virus corona sangat dirasakan dampaknya oleh Yeni. Penghasilan perempuan penjual nasi uduk dan lontong sayur ini menurun drastis. Sebelum pandemi, dalam sehari Yeni mampu memperoleh penghasilan hingga 200 ribu rupiah. Namun kini hanya 75 ribu rupiah yang bisa dibawanya pulang ke rumah. Sebelum ada corona mah alhamdulillah habis mulu. Tapi setelah ada corona, saya kan biasa 10 liter ya. Selama ada corona 4 liter, 3 liter. Itu pun nggak habis. Sampai jam 12, setengah 12-an baru saya tutup. Kita juga mengetahui bahwa pandemi ini juga berdampak pada masyarakat, terutama yang pekerja harian. Karena banyak yang dirumahkan ataupun di PHK, dan makanya pemasukannya juga kurang. Maka dari itu kita juga membantu dalam segi memberi sembako-sembako ke berbagai macam wilayah. Kesulitan hidup yang dialami Yeni menimpa hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong MNC Peduli untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan menyeluruhkan sembako kepada warga terdampak COVID-19 yang berada di sekitar kompleks MNC Tower Kelurahan Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Jadi ini rangkaian kegiatan yang kami lakukan. Jadi bukan di sini saja, kami juga banyak membantu rumah sakit-rumah sakit, khususnya menangani COVID-19 dengan APD, karena supaya dokter dan tentunya para perawat dan lain-lain itu juga bisa bekerja dengan nyaman dan juga aman tentunya juga sembako kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada MNC Group yang telah memberikan bantuan. Sembako yang sangat meringankan daripada warga kami. Ini khususnya karena MNC berada diilai RW yang 5, 6, 7 ya. Jadi gini, secara keseluruhan, tadi sudah dijelaskan, sekitar 350 kakak dari 3 RW. Dengan mencatat nama-nama mereka, ya memang sudah dalam list kita siapa-siapa yang memang berhak dan kena dampak daripada COVID-19 ini. Masyarakat kecil adalah golongan yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita untuk membantu mereka. MNC peduli mengajak pemirsa di rumah untuk berdonasi membantu mereka bertahan hidup di tengah wabah virus corona. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi mengenai museum kapitol lain di kota Roma, Italia yang dibuka kembali untuk umum sejak selasa lalu. Jangan kemana-mana, AINews malam segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!